Beralih ke informasi Pilgada Serentak 2018, Majelis Ulama Indonesia dan calon Gubernur Jawa Barat mendeklarasikan komitmen tidak akan melakukan politisasi SARA selama pemilihan Gubernur Jabar 2018. Selain itu, MUI Jabar pun menghimbau agar tidak mempergunakan sarana ibadah sebagai ajang berkampanye kepada masyarakat. Politik uang dan kampanye hitam kerap muncul dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, masalah suku, agama, dan ras menjadi isu yang sensitif di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta masyarakat tidak melakukan politik uang, SARA, dan kampanye hitam saat pemilihan kepala daerah Jawa Barat digelar. Selain itu, MUI pun meminta masyarakat agar tidak menjadi golput. Hal ini disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Ahyar, saat membacakan deklarasi di acara silaturahmi MUI Jabar dengan DKM Sejabar di Kota Bandung. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, sidik, terpercaya, amanah, aktif, dan aspirasif, tablik, mempunyai kemampuan, fatonah, dan memperjuangkan kepemimpinan umat Islam, serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, hukumnya adalah wajib sesuai dengan keputusan istimewa ulama MUI tahun 2009. Sementara itu, dari 4 paslon yang diundang, hanya calon gubernur nomor urut 2 TBH Sanudin yang hadir dalam kegiatan deklarasi MUI. Pihaknya pun mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat untuk meminta agar masyarakat tidak bermain dengan isu SARA pada perkhayalatan pemilihan kepala daerah serentah kali ini, termasuk memfitnah. TBH Sanudin pun memerintahkan pendukungnya tidak melakukan isu SARA, fitnah, dan memocokkan orang melalui ungkapan kebencian karena dilarang undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang ITE. Rakyat Jawa Barat untuk tidak bermain SARA dalam konteks ini, kemudian juga main fitnah, dan sebagainya. Dan sebaliknya, saya juga memerintahkan kepada pendukung saya, jangan main fitnah, jangan sujun, jangan memojokkan orang melalui ungkapan-ungkapan kebencian. Peredaran isu SARA dan politik uang kerap muncul saat perkhayalatan pilkada digelar. Hal tersebut karena sistem kampanye hitam dianggap menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan lawan politik. Juwana Kurniawan, Bandung TV Jawa Barat